Pendekar Aneh Naga Langit Jeli 75. Apa boleh buat, malam ini kami kembali akan berjaga di dekat air terjun tersebut. Tadi malam sudah dan barusan juga sempat ku selidiki, jalan masuk ke bawah harus atau jalan satu-satunya adalah melalui tempat di mana kami berlatih dan beristirahat sejak tadi malam. Oleh karenanya, malam ini kami kembali akan beristirahat di sekitar tempat itu, dan sekaligus menjaga akses mereka untuk masuk balik air terjun dan menemukan jalan rahasianya. Hanya, bagaimanapun kita semuanya mestilah mempersiapkan diri menghadapi mereka semua, meski sudah banyak yang jatuh. Kita mengantisipasi dan menghadapi upaya mereka untuk menemukan jalan keluar itu, maupun keamanan para pendekar di dekat jalan keluar milik kita ini berkata Khoai. Ji sambil menatap suhengnya. HMMM, baiklah. Jika demikian, sebaiknya engkau persiapkan segera sute, biar kami menyesuaikan dengan rencana yang sudah engkau susun. Ujar Teg Ui Sinkai untuk memberi keleluasaan bagi Khoai Ji yang terlihat tetap merenung dan mencari jalan menghadapi perkembangan terakhir. Suheng harus tetap berada di sini bersama Kim Jilie Sinkai dan para Lociam Pue dari Hong Sinkai Pang, juga Chit Suheng serta yang lain. Biarkan kami dengan rombongan kecil semalam untuk berada di sana, termasuk Hong Sute. Tetapi, Bu Lociam Pue dan Minra akan berada di dekat kami dan akan ikut berjaga, karena bukan tidak mungkin mereka menggunakan banyak kekuatan guna menyergap kami di sana, termasuk menggunakan kekuatan ilmu sihir oleh Rajmit Singh. Jika benar target mereka sudah mereka identifikasi, maka apapun kekuatan dan kehebatan mereka pasti akan dikeluarkan. Benar-benarkah mereka akan memiliki kemampuan untuk menyergap tanpa engkau tahu terlebih dahulu sute? A. C. H. Bukan begitu Suheng, buat sekedar berjaga-jaga. H. M. 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 Diarku tugaskan Kim Jilie Sinkai dan Chit Sute untuk ikut mengawasimu di sana sute, rasanya mereka cukup mampu. Baik Suheng, tetapi buat jangan menyolok agar mereka tidak bersiaga dan paham bahwa kita tahu apa yang akan mereka lakukan. Baik, kita tetapkan demikian. Tetapi, harap diingat Suheng, tempat kita beristirahat dan jalan rahasia dari mana kita turun ke lembah, harus dijaga dengan ketat. Tempatkan barisan pengemis pengejar anjing di sana untuk keamanannya, dan sedapat mungkin tokoh-tokoh Hong Sim Kaipang menjaganya. Sudah tentu, karena selama ini kita tidak melepaskan penjagaan atas area tersebut sute, bahkan juga jalan keluar yang mereka gunakan masuk atau turun ke lembah ini selalu berada dalam pengawasan kita. Baik jika demikian Suheng. Malam semakin gelap, tetapi Khoai Ji seperti malam sebelumnya berada di dekat dengan air terjun dan bercakap dengan Sialan In, Hong Yan, Kua Xiang, Siao Hong. Tetapi Tio Lian Chu masih dalam proses pengobatan lewat sama di meski dia sebenarnya sudah sembuh kembali. Tetapi memang saat itu, dia lebih berusaha guna memulihkan semangatnya belaka, karena lukanya sesungguhnya sudah sembuh seperti sedia kala. Dan pada saat itu, Tio Lian Chu terus saja dijagai oleh Bok Hong Ek, tokoh asal Loa Sanpei, yang merasa menjadi pelindung Chiang Bujin-nya. Bukan hanya merasa, tetapi memang kepadanya dititipkan pesan seperti itu oleh semua tokoh Hoa Sanpei yang berada di atas tebing. Sementara itu, percakapan mereka yang berada di dekat air terjun, jelas ringan dan lebih banyak bercanda satu dengan yang lainnya. Sama belaka dengan sehari sebelumnya, tidak ada yang beda pada dasarnya. Ko Aiji memang tidak atau belum memberitahu mereka apa yang akan terjadi malam itu, dan apa maksud mereka untuk berjaga atau bercengkerama di udara yang terbuka. Hanya saja, sejak sejam mereka bercanda di situ, Naluri dan Indra ke-6 Ko Aiji sudah mulai terbangun dan mencium adanya gerakan tersembunyi. Karena itu, beda dengan malam sebelumnya, Ko Aiji tidak banyak bercakap, tidak banyak bercanda, adalah Xiao Hong yang terus-menerus mendominasi percakapan mereka. Gadis cantik itu yang mengendalikan kisah, cerita dan percakapan mereka, dengan kuas yang yang lebih banyak berdiam diri dan mengiakkan saja apa perkataan Xiao Hong. Sementara Sialan In sendiri lebih banyak tertawa dan mengikuti alur kisah Xiao Hong, sedikit merasa heran atas diri Ko Aiji yang banyak berdiam diri. Juga Hong Yan yang pendiam, terus berdiam diri. Dengan gaya khasnya Xiao Hong menyegarkan percakapan mereka, tetapi tetap saja terasa aneh karena Ko Aiji tidak banyak menimpali, bahkan untuk tertawa pun terasa agak pelit. Keadaan yang tentu saja lama-kelamaan membuat Xiao Hong sendiri pun menjadi curiga dan merasa aneh hingga kisah dan dominasi berceritanya mulai berkurang. Pada saat itulah Ko Aiji sadar bahwa akan menjadi aneh jika tidak seramai dan semeriah seperti suasana malam yang sebelumnya. Maka dia pun kemudian berkata dengan suara lirih. Kenapa kisahmu sudah berkurang ramainya Hang Moi? Apakah Hengka sudah mulai mengantuk sambil berkata demikian? Ko Aiji memberi isyarat agar Xiao Hong terus bercerita, dan dia menulis perintah itu di atas tanah dan diikuti oleh Matthew Sialanin. Hong Yan dan Xiao Hong, dia menulis. Terus bercerita seperti biasa, lawan akan bergerak malam ini, jangan membuat mereka curiga. Hang Moi, teruslah bercerita. Karena perintah tertulis di atas tanah barusan, maka Xiao Hong akhirnya terus saja dalam aksinya, bercerita-bercerita dan bercerita. Terus bercerita. Sialanin juga membantunya dengan sesekali bertanya apa saja yang perlu dia tanyakan, Hong Yan yang rada pendiam sulit ikut ramai bicara, sementara Kua Sialanin tentu saja menjadi pendengar yang setia. Sedang Ko Aiji juga hanya sesekali belaka dapat ikut menimpali agar tidak mendatangkan kecurigaan lawan. Meski tidak semeriah tadi malam, tetapi cukurlah mengelaui pihak lawan. Itu yang berada dalam pikiran Ko Aiji dan terus mengikuti percakapan yang didominasi oleh Xiao Hong yang memang pandai mengangkat topik percakapan. Enci Siye, Hong Koko, tahukah engkau jika di dekat lembah cemara sana, terdapat sebuah kuil dengan pemandangan yang sangat indahnya? Kita bahkan akan dapat memandang sampai kejauhan, sambil menikmati pucuk-pucuk pepohonan dan juga desa-desa di kejauhan. Yang lebih penting lagi, kita bakalan bisa mendengarkan lagu dan kejauhan burung yang sungguh sangat alami, suasanya sungguh sangat indahnya, sangat tenang dan benar-benar mendatangkan rasa damai yang sulit untuk dapat dikatakan dan digambarkan. Aceh, benarkah ada tempat seindah itu Hang Moi? Atau jangan-jangan hanya kisah rekaanmu saja sehingga membuat kami berkeinginan mengantarmu ke sana untuk pulang ledek Sialan In agar Xiao Hong terus berkecau? Aceh Anci, engkau salah sangka. Boleh engkau tanyakan kepada Hoan Koko dan juga kedua Hoan Cici, karena kami semua pasti pernah mendatangi tempat yang luar biasa indah itu. Konon, ini menurut kisah para leluhur, kuil yang sudah tidak terurus itu, adalah tempat tinggal seorang tokoh saleh yang amat sakti pada masa lalu. Dia membuat kuil tersebut sebagai peringatan akan kekasihnya yang meninggal dalam sebuah pertarungan. Karenanya, bertahun-tahun dia mencari lokasi yang tepat, dan akhirnya menemukan sebuah tempat yang mencocoki hatinya dan kemudian dia pun menguburkan kekasihnya dekat situ, dan membangun kuil sebagai peringatan akan kekasihnya itu. Di ketinggian itulah dia kemudian menghabiskan hidupnya sampai ajal datang menjemputnya, dia tetap setia berada di situ dan kemudian malahan dia memakamkan dirinya sendiri bersama seng kekasih terang Xiao Hong dengan gaya khasnya dan Menarik perhatian kawan-kawannya. Kelihatannya kisah Xiao Hong adalah kisah nyata. Aceh, sehebat itu kisah dan latar belakang kuil yang engkau kisahkan, jika memang benar demikian, maka layak kita kunjungi, berkata Xiao Hong sedikit tergerak hatinya untuk mendatangi tempat yang digambarkan Xiao Hong. Memang demikian kisahnya Enci, menurut leluhur dan tua-tua di lembah cemara sana. Dan cerita itu selalu diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya lagi, meskipun sayangnya, kuil itu sekarang jadi terlarang bagi generasi muda lembah cemara, terutama yang angkatan-angkatan terkini. Kecuali bagi keluarga dekat pemimpin lembah cemara, bisa bebas datang dan pergi, meskipun tidak boleh lebih dari dua kali dalam setahun. Begitulah, dengan lihainya Xiao Hong membuka kisah dan cerita. Entah dari mana dia memungut kisah dan cerita lainnya, yang pasti dengan dikipasi Sialanen dan juga sesekali Ko Aiji, maka lancarlah dia mendominasi percakapan malam itu. Dan tidaklah terasa malam semakin jauh, semakin larut. Dan beberapa waktu saat terakhir, Ko Aiji sudah-sudah tenggelam dalam samadhi dan terlihat sangat serius. Kelihatannya dia mulai menemukan sesuatu, sebuah gerakan dari pihak lawan dan karenanya dia mulai melakukan samadhi. Sialanen sudah maklum dan paham akan keadaan kekasihnya itu, dan karenanya tugasnya tetap mendampingi Xiao Hong untuk berceloteh supaya pihak lawan tidak mencium upaya lain dari mereka dan menjadi curiga dengan posisi mereka malam itu. Apa gerangan yang terjadi? Ko Aiji yang mendapatkan pesan rahasia dari Louis Beng Wan yang memberitahunya bahwa lawan sudah menemukan jalan rahasia, sudah menjadi sangat awas. Dia paham, lawan akan memaksa masuk ke area yang dia jaga pada saat itu. Bukan apa-apa, karena memang itulah satu-satunya jalan keluar, dan tempat mereka adalah satu-satunya akses menuju ke air terjun. Jika pihak lawan berkeras keluar dari lembah melalui jalan masuk mereka sebelumnya, sudah tidak mungkin. Karena mereka sudah menghancurkan sendiri jalan rahasia yang dimaksud itu, dan karenanya mereka hanya memiliki dua jalan, yakni berusaha menggunakan jalan yang dimasuki pihak pendekar, tetapi mereka kurang tahu jalan dan juga rahasianya atau menemukan jalan rahasia yang lain. Dan, pada sata itu, maka, hanya ada satu jalan bagi mereka. Akankah mereka menerobos malam ini, pikir Kuaiji dalam hati? Tetapi, dia yang menjawab sendiri, pasti. Tanda-tandanya sudah diadapatkan sejak sangat awal, yakni pergerakan yang Sunyi dari pihak lawan dengan menggunakan kekuatan mujijat. Dan naluri serta kekuatan batinnya yang sudah cukup tinggi mengingatkan bahwa ada gerakan-gerakan lawan yang sungguh tidak biasa. Entah apa, dan dia ingin paham dan ingin tahu apa yang mereka lakukan. Dan untuk menerka dan menebaknya, dia mesti melakukan sesuatu. Tengah malam, Xiao Hang sudah berhenti berkicau, dan sekarang sudah sedang sama di dan sambil berlatih, sama dengan Xiao Lan In dan juga Hong Yan. Ada Bun Kua Xiang yang seperti biasanya bertindak sebagai penjaga yang bertugas untuk melindungi mereka berempat. Dan seperti penjaga ulung lainnya, dia tetap terjaga dan amat siap melindungi Xiao Hang dan Xiao Lan In, juga ada Kuaiji dan Hong Yan di sana. Pendeknya, siapapun yang harus dilindungi dengan perintah Kuaiji, maka dia wajib untuk melindunginya, meski dengan tidak tidur sekalipun. Kuaiji yang siap dan sanggup melakukannya, karena fisiknya memang rada aneh dan tidaklah mirip manusia biasa lainnya. Tapi, dalam situasi dan suasana yang seperti itulah Kuaiji menyadari bahwa lawan sedang mendekat. Ada tiga langkah manusia yang sangat ringan, berhati-hati sedang datang mendekati lokasi mereka, dan Kuaiji paham siapa mereka, dan juga paham apa maksud mereka. Toh tidak perlu menyimpan sesuatu karena kelihatannya kakek yang mereka tahan di penjara, pemimpin peklian P sebelumnya sudah bicara dan mungkin saat itu sudah tewas dibunuh lawan. Kuaiji menyayangkan nasib kakek itu yang sungguh mengenaskan, dan karenanya berniat menolongnya beberapa saat yang lalu. Tapi, sayang sekali dia terlambat dan melihat kenyataan betapa kakek itu jatuh ke tangan kawanan Butek Sengpi dengan nasib yang pasti sangatlah pedih dan memilukan. Maka, Kuaiji kemudian menunggu ketiga lawan itu datang semakin mendekat, dan mereka bergerak perlahan mendatanginya. Pada jarak yang dia rasa sudah cukup, maka Kuaiji kemudian menyambut dengan suara lirih yang disampaikan kepada mereka. Apakah kalian benar tidak sabar menunggu sampai besok hari saja suara yang penuh wibawa dari Kuaiji, namun melayang dan mengaung di udara? Kelihatannya, tidak terlampau mengagetkan ketiga lawannya, tetapi sesungguhnya mengejutkan langkah mereka. Karena jika sampai maksud mereka ketahuan lawan, maka benar sangat berbahaya, dan bisa menggagalkan niat mereka tentu saja. Tanpa mereka tahu, niat mereka memang sudah terbaca oleh Kuaiji sejak siang tadi dan karena itu dia berjaga dengan waspada di tempat itu. HMMM, ku tahu engkau sedang menunggu kami meski menyemarkannya melalui percakapan anak gadis itu jika. Engkau sudah tahu kedatangan kami, baguslah, berarti engkau paham bahwa kami sendiri pun berhak untuk berada di sekitar tempat ini, Butek Sungong sudah tampil ke depan dan dia yang meladeni Kuaiji guna berbicara dan berdebat. Benarkah memang demikian sungguh sayang sekali, penawaran yang baik dari kami kalian hadapi dengan care-care yang licik. Dan, karenanya biarlah ku tegaskan pada saat ini, bahwa kalian bertiga adalah tokoh yang paling tidak dapat ku lepaskan pergi dari sini. Kalian boleh berusaha semampu kalian bertiga, dingin, tegas dan penuhi bawah suara yang dikeluarkan Kuaiji. Ketiga lawannya tentu saja tahu makna perkataan Kuaiji yang terakhir. Apa engkau mampu tanya Butek Sungong dengan menjengek, meskipun dia sendiri kurang yakin dengan kalimat yang dikeluarkannya. Karena dia sadar, jikalau lawan mengeroyok mereka, maka kemungkinan mereka selamat sangatlah sedikit dan peluang mereka kecil. Pertanyaannya harus dibalik Sungong, apakah kalian mampu balik Kuaiji dengan tetap dalam posisi samadhi? Sementara ketiga lawannya sudah berdiri kurang dari 10 meter di samping kanannya. Jarak yang kemudian mereka pelihara karena melihat di samping Kuaiji ada orang lain, dan mereka sudah bersiap dan berjaga di samping posisi Kuaiji yang masih terus dalam posisi seperti orang yang sedang melakukan samadhi. Istirahat bukannya dimanfaatkan melakukan persiapan buat hari akhir kalian besok, justru dimanfaatkan untuk berusaha melarikan diri. Sesungguhnya, sikap pengecut yang amat memalukan, dan sekaligus sudah menghapus habis semua perasaan hormat kami terhadap kalian bertiga yang masih tersisa, apa boleh buat, malam ini juga kalian harus dihentikan, dengan care apapun. Tambah Kuaiji lagi sebelum Butek Sengong kembali berkata-kata. Katalata Kuaiji yang tajam membuat mulut Butek Sengong tertutup sejenak. Bukan hanya dia, tetapi kedua orang yang menyertainya, kedua tokoh tua yang maha hebat yang belum turun tangan di arna pertempuran menentukan nasib Butek Sengpei, juga terhenyak. Tentu saja mereka pun kaget. HMMM sombong sekali, apa engkau kira kami tidak mampu menghabisimu anak muda sekali ini kakek sakti lawannya yang kemarin dan membuatnya terluka parah sudah ikut angkat suara. Tidak terlihat mulutnya bergerak, tetapi suara yang mengaung itu jelas darinya. Apakah kakek bekas pemimpin Pek Lianpei sudah kalian bunuh? Bukannya menjawab, Kuaiji justru bertanya balik untuk memberitahu pihak lawan bahwa apa yang menjadi niat dan target mereka mendekati air terjun, sudah terbaca oleh Kuaiji. Dan memang, pertanyaan Kuaiji tersebut membuat ketiga orang yang datang bersama itu jadi saling lirik satu dengan yang lain. Terlihat lirikan apa boleh buat dari mereka, dan kemudian saling mengangguk. Kuaiji mengetahui hal itu, karena itu dia pun kembali berkata, niat kalian sudah terbaca sejak awal, jangan dikira kami tidak membaca dan tidak bersiap menghadapi kelicikan kalian. Hahaha, majulah jika memang benar kalian sudah berniat untuk memaksakan dengan kekerasan, dan biarlah rembulan malam ini menjadi saksi dari akhir semua kejahatan kalian dan sungguh keras sekaligus teran patudeng aling-aling, dan membuat wajah ketiga orang yang mengendap guna mendekati mereka berubah. Untung malam menyamarkan warna wajah yang sudah berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang itu. HMMM, tidak ada care lain, kita harus membuka jalan darah, desis butek sengong lirik dan diiakan oleh kedua kawan di sampingnya. Pertempuran besar seperti akan terjadi. Segera. Silahkan, karena kami sudah bersiap, bahkan yang kalian cari pun sudah kami jaga dan tidak mudah kalian masuki, beber Kho Aiji sedikit berdusa sehingga membuat ketiga lawannya terhenyak kaget. Lebih kaget karena pada saat bersamaan, Sialan In, Hong Yan, Xiao Hong dan Kua Xiang yang sejak tadi sudah berdiri tepat di belakang dan samping Kho Aiji terlihat sudah bersiap menyambut serangan mereka bertiga yang datang dengan kero menggelap. Sementara itu, sambil berkata-kata, Kho Aiji sebenarnya sejak tadi sudah mengirim isyarat dan perintah kepada semua kawan-kawannya. Sia Suci, lawanmu adalah Butek Sengong. Jangan khawatir, Sia Suci tidak akan kalah lagi melawannya, karena tingkat kalian sudah berimbang. Kua Xiang, dan Engka Xiao Hong, lawan kalian adalah si manusia tidak genah dari Tiantok yang amat berbahaya itu, Sia Hoang hanya berjaga-jaga dan kuas yang yang akan maju menggedornya. Hong Su Te, tugasmu memastikan tidak ada lawan lain yang tersembunyi dan akan merusak strategi kita malam ini, dan Mindra, tawarkan semua serangan sihir manusia itu. Ingat, mereka tidak akan segan bermain curang dan karenanya selalulah kita bersiaga. Itulah strategi Kuai Ji setelah Lui Beng Wan memberitahunya rencana Butek Sengong, dan telah bersiap dengan kekuatan yang lebih dari cukup namun tidak cukup mencolok match lawan. Benar, ketiga lawan mereka sudah galau karena jalan untuk keluar dari tebing tinggal satu-satunya dan malam itu, mereka berkeras menemukan setelah mengkompres kakek tua bekas pemimpin peklian Pei. Mereka sadar, jika langkah mereka mudah ketahuan lawan, tetapi memang tidak ada lagi care yang lain selain menggunakan kekerasan. Terlebih dahulu mereka ingin menyusup, tetapi amat disayangkan, karena Kuai Ji entah mengapa selalu memilih untuk beristirahat dekat dengan lokasi yang mereka tahu ada jalan keluarnya. Malam itu, mereka memutuskan, apa boleh buat, mereka harus berusaha untuk mencobanya meski resiko, sudah mereka hitung. Repotnya lagi, mereka sudah mengamati sejak seharian, bahwa tidak ada jalan lain guna pergi kebalik air terjun selain melewati tempat strategis yang dikuasai oleh Kuai Ji dan kawan-kawannya. Entah sengaja atau tidak, sejak semalam, Kuai Ji dan kawan-kawannya memilih tempat strategis itu dan beristirahat sambil berlatih di daerah tersebut. Bolak-balik mereka berpikir sejak hari mulai gelap, tetapi tetap saja tidak ada care dan jalan lain, dan menjelang tengah malam, mereka pun akhirnya memutuskan menempuh jalan kekerasan. Sayang sekali, upaya mereka menyergap Kuai Ji dan kawan-kawan kembali gagal. Karena Kuai Ji ternyata sudah tahu rencana mereka dan sudah menunggu mereka, membuat mereka kembali kalah selangkah. Melihat kesiapan lawan, mereka pun sadar bahwa meninggalkan tempat itu sungguh sulit kecuali melakukan perlawanan dengan menggunakan segenap kekuatan mereka. Dan, itu pun sudah mereka atur dan persiapkan, karena masih ada hal lain yang mereka jadikan sebagai sandaran guna strategi terakhir. Apakah itu? Pek Bin, serang mereka, terdengar perintah pada akhirnya turun, dan bersamaan dengan itu, Pek Bin Hoesyo munculkan diri bersama anak buahnya yang berjumlah tujuh orang. Dan begitu muncul, mereka pun langsung menerjang ke arah Kuai Ji dan kawan-kawannya, menyerang secara langsung. Kelihatannya ketujuh anak buah Pek Bin Hoesyo memang disiapkan sejak awal untuk serangan seperti saat itu. Tapi sayang sudah diantisipasi lawan. Tetapi, Kuai Ji tentu saja tidak panik. Otaknya yang tajam dan cerdik sudah dengan cepat tahu apa yang akan dilakukan lawan. Di tengah keributan yang akan segera ditimbulkan oleh orang-orang Pek Lian Pei. Cepat dia berbisik cepat kepada semua teman-temannya dengan suara lirih. Sia Suci, jangan bergerak, tugasmu untuk selalu mengawasi Butek Sengong, dan Engka Siawong, jangan maju berkelahi melawan orang-orang yang sengaja mereka lepas untuk membingungkan kita. Tugasmu saat ini adalah mengarahkan Kuai Sieng untuk menghadapi si manusia sihir dari Tiantok itu. Mereka akan menggunakan keributan dan kerepotan kita untuk menemukan dan kemudian melarikan diri lewat jalan rahasia itu. Cepat jalan pikirannya bekerja dan dia cepat memberi perintah kepada kawan-kawannya. Tetapi, di mulut dengan keras dia memerintah. Hong Yan, tugasmu menghadapi dan menghukum mereka semua. Mereka lah salah satu biang penyakit selama ini. Baik Su Heng. Tanpa banyak bicara Hong Yan sudah maju menyambut serangan Pek Bin Hwesyo dan ketujuh anak muridnya. Pek Bin Hwesyo yang menjadi salah satu tokoh yang masih belum maju. Dalam pertarungan di Arna selama dua hari, menemui Hong Jan. Dan segera tahu betapa dasyatnya lawan muda itu. Dalam waktu singkat, dia tahu bahwa sulit baginya melawan Hong Yan, dan menjadi lebih sulit lagi serta mengkal hatinya ketika Ko Aiji berkata kepada Butek Sengong saat pertarungan mereka mulai terjadi di Arna khusus. HMMM, apakah hengkau mengira kami akan terganggu dengan majunya Pek Bin Hwesyo yang ingin kalian korbankan itu? Bukankah memanfaatkan serbuan mereka dan kalian akan menerobos masuk untuk menemukan jalan rahasia dan berlalu dari sini? HMMM, Pek Bin Hwesyo masih belum sadarkah bahwa engkau akan mereka korbankan untuk mencari jalan rahasia benar-benar kutukan bagi dirimu yang mengkhianati sesepuh partainya? Engkau tidak akan selamat, tetapi kalian juga tidak akan kemana-mana sengong. Tidak akan ada jalan ringan buat teror kalian selama beberapa waktu belakangan ini. Dan juga untuk suhumu, Hong Tin Kie, Cendekiawan Serba Bisa, Yap Jeng Chie. Setelah dahulu membuat Pekut Lojin menjadi bonekamu dengan mengacau rimba persilatan Tionggoan dan kini engkau melakukan hal yang sama terhadap muridmu yang lain. Ku tegaskan kepadamu, sehebat apapun engkau, tetapi tidak akan pernah lagi engkau meninggalkan tempat ini, hebat, tegas dan jelas kata-kata Kuaiji. Bukan hanya mengagetkan Bu Tek Sengong, tetapi juga membuat Pak Bin Hwesio tercengang dan sadar bahwa benar, dia sebenarnya menjadi alat ketiga orang yang masih belum bergerak itu. Hatinya kebat-kebit menyesal, apalagi mengingat dia sudah mengorbankan ketua sebelumnya yang tadi dibunuh setelah membuka suara di mana jalan rahasia yang di bawah lembah mati ini. Bukan hanya Bu Tek Sengong dan juga Pak Bin Hwesio, tetapi juga Yap Jeng Chie yang berjuluk Hang Tin Kie, kakek tua yang terluka berkelahi dengan Kuaiji, juga terhenyak dengan teguran Kuaiji. Tetapi, wajahnya cepat tenang kembali, berdiam diri kembali meskipun matanya terlihat jelajatan dan seperti sedang berkata-kata dalam ilmu khusus dengan seseorang. Entah siapa. Mungkin Bu Tek Sengong atau mungkin juga kawannya yang berasal dari Tiantok, Rajmit Singh. Entahlah, tapi Kuaiji memang tidak peduli sekali ini karena dia sudah membulatkan hati dan juga tekadnya. Dia sudah mengambil keputusan, dan sebelum ada dari pihak lawan yang berkata-kata, dia pun melanjutkan. Atas nama Beng Cu Tiong Goan yang masih berada di lembah ini, dan karena kalian yang menyerbu di sini meski sudah kami siapkan arna yang adil, maka pertarungan akan berlangsung. Dengan caraku. Bukan dengan care adil seperti dua hari di sini. Tetapi dengan care dan jalanku. Masing-masing kalian bertiga sudah kusiapkan lawan untuk menghentikan ambisi kalian dan menguburkan kalian bertiga di lembah ini. Karena toh kalian yang mencari kematian di sini, berkata Kuaiji dengan nada suara tegas dan penuh emosi. Kata-kata dan kalimat Kuaiji malam ini terasa sangat tegas. Dan kata-katanya yang terakhir didengar oleh Tek Ui Sinkai yang sebenarnya sudah ingin keluar dari persembunyiannya. Tetapi, karena kalimat Kuaiji yang mengambil alih dan sudah mengeluarkan kata-kata menyediakan lawan dengan caranya sendiri terhadap ketiga pentolan dari pihak lawan, maka dia pun bersama Chu Yinglun dan Kim Jie Sinkai akhirnya tetap tidak memunculkan diri mereka. Sebaliknya, mereka dengan care berendap menuju ke dekat air terjun dan berjaga di sekitar sana. Sementara itu, Butek Sengong bertiga yang tersentak dengan kata-kata dan juga kalimat Kuaiji, terkejut setengah mati. Bahkan, untuk pertama kalinya Yap Jeng Chie bersuara setelah berdiam diri sejak tadi. HMMM, Lanjang, apa engkau kira sudah berkemampuan mengalahkan lohu, anak muda? Engkau masih tepaut sangat jauh, dengusnya marah, dan matanya terlihat bergerak liar. Tanda bahwa emosi dan pertimbangannya sudah kurang lurus, emosi sudah mulai menguasainya. Bukankah jawabannya engkau tahu sendiri orang tua maaf, setelah perbuatan licik dan hianatmu yang membuat muridmu perkut lojin terbunuh, dan kini juga sama melakukan yang mirip terhadap muridmu yang lain, ECH namanya Butek Sengong ya? HMMM, sudah saatnya namamu dihapuskan dari dunia ini. Dan, engkau sudah paham orang tua, bahwa lawanmu adalah aku, dan lebih dari cukup untuk membuat musiuman dari mimpi terliarmu menguasai dunia. Benar-benar manusia liar yang tidak tahu diri, Ko Aiji benar-benar memberondong orang tua itu dengan makian yang terasa memang kurang ajar. Bahkan orang-orang lain yang mendengarnya merasa amat kaget dan keheranan dengan perbuatan dan juga kata-kata Ko Aiji yang sudah kehilangan rasa hormatnya kepada orang tua yang saling luka-melukai dengannya berapa hari lewat. Bangsat, kurang ajar engkau, adalah Butek Sengong yang murka duluan saat mendengar kata-kata Ko Aiji. Bukan hanya memaki, tetapi bahkan sudah langsung menyerang Ko Aiji, tetapi sebelum pukulannya mengenai tubuh Ko Aiji, sesosok bayangan lain sudah memapaknya. Kecepatannya melebih Butek Sengong, juga kegesitannya dalam bergerak. Siapa lagi jika bukan si Yee Lanin yang memang sudah disiapkan menjadi lawannya oleh Ko Aiji? Duk. Tanda petik. Pukulan Butek Sengong dipapak dan ditangkis oleh Si Yee Lanin dan mengejutkan banyak orang. Karena Si Yee Lanin yang masih muda, seorang gadis muda pula, tapi ternyata menunjukkan gelagat mampu menahan serangan seorang yang sangat ditakuti oleh banyak orang, Butek Sengong. Dan benturan itu diiringi dengan senyuman oleh Ko Aiji melihat betapa Si Yee Lanin tidak kalah oleh benturan itu. Dia tahu, dalam kekuatan Iwak Kang, memang Butek Sengong masih menang tipis, tidak beda jauh kemampuan mereka. Tetapi, dalam ginkang dan ilmu silat, Si Yee Lanin memiliki sisi lain yang melebihi lawannya. Hehehe, jika memang engkau memasang tameng muridmu itu, baiklah kita sama-sama menyaksikan kekalahan muridmu yang lain itu. Bekut lo jin saja engkau korbankan, pastilah muridmu ini juga akan engkau korbankan, Ko Aiji berkata dengan nada suara tetap sama, memojokan dan merangsang emosi orang tua yang dia sebut tiap jeng chie tadi itu. Tetapi, orang tua itu kini sudah kembali tenang dan tidak lagi emosional. Majunya Butek Sengong dan dipapak oleh Si Yee Lanin membuat arena di sekitar air terjun berubah dan bertambah menjadi dua. Tetapi, arena pertama di mana ada Hong Yan melawan Pak Bin Hwesyo sudah berlangsung tidak seimbang karena Hong Yan dengan cepat sudah di atas angin dan mengendalikan pertempuran. Selain itu, Pak Bin Hwesyo memang tiba-tiba sadar bahwa benar sekali, dirinya seperti menjadi umpan bagi kawan-kawannya yang masih berdiam diri dan belum terjun ke arena pertarungan. Akibatnya, belum lagi barisan Pak Lian Pei terbentuk, Hong Yan sudah menjatuhkan dua orang kawannya, dan kini keroyokan mereka tidak berarti banyak bagi Hong Yan. Arna yang tidak akan berlangsung lama, karena Hong Yan sudah diambang kemenangan dengan tiadanya niat dari Pak Bin Hwesyo untuk terus bertarung. Sementara Si Yee Lanin, begitu terjadi pertarungan dengan Butek Sengong segera sadar bahwa analisis Ko Aiji benar. Untung saja dia sudah disempurnakan subonya sehingga meningkat jauh, dan juga sudah berlatih intensif dengan Ko Aiji sehingga membuatnya mampu merendengi Butek Sengong. Bahkan, kini dia memainkan aspek keunggulannya, Ginkang, dan bergerak mengelilingi Butek Sengong guna terus mencecar dan mendesaknya. Pertarungan keduanya jauh lebih seru, lebih seimbang dan sulit ditentukan menang atau kalah dalam waktu. Singkat, Ko Aiji sudah maklum dan tahu soal itu sejak awal. Dan karena mengetahui kenyataan itu dan sudah memprediksinya, maka dia bersikap tenang dan berkata, Apakah kalian berdua berminat untuk segera ikut bertarung ataukah menunggu Butek Sengong dikalahkan terlebih dahulu oleh lawannya? Dia baru menyusulnya menuju ke neraka jengek Ko Aiji memancing kedua lawan lainnya agar segera turun tangan masuk ke Arna. Tetapi, Ko Aiji melihat kedua tokoh tua itu berdiam diri dan memusatkan perhatian hanya ke Arna Sielan In melawan Butek Sengong. Satu pertarungan yang memang sangat seru dengan pelaku pertarungan berimbang sehingga sulit menentukan dan meramalkan siapa gerangan yang akan menang dan keluar dengan selamat dari pertarungan itu. Atau kalian berdua sudah sadar bahwa menggunakan kekerasan tidak akan dapat hasil apa-apa? Tempat ini sudah dijaga sangat ketat. Seluruh jalan keluar sudah kami tutup sejak tadi. Jalan adil kami siapkan, tetapi kalian ternyata berkeras untuk menempuh jalan yang curang. Karena itu, ku tegaskan saja, malam ini kalian akan menentukan jalan hidup kalian seperti apa kelak. Jalan bagi orang-orang licik dan curang sudah jelas berakhir di mana? Jengek Ko Aiji yang sudah kehilangan rasa hormatnya kepada pihak lawan-lawannya. HMM, mengandalkan kemampuanmu sendiri memangnya mampu menghalangi kami berdua bergerak. Tanda tanya Jengek Yap Jeng. Tia yang jadi sengit dengan kalimat Ko Aiji yang memang sangat menohok. Memang disengaja oleh Ko Aiji supaya mereka segera maju, tetapi masih beum juga. Pikir kalian yang picik itu, memangnya tidak ada yang akan mampu menghadapi tokoh Tiantok itu. Hahaha, sungguh lucu, jika memang tidak percaya, coba majulah, tantang Ko Aiji yang memang sudah hamat siap menghadapi manusia-manusia licik itu. Tetapi Yap Jeng Ciek kembali diam dan memandangi arna Sielanin melawan Butek Sengong. Setelah sekian lama benar juga, kelihatannya Butek Sengong sulit mengambil keuntungan dan akan bertarung lama melawan Sielanin. Masing-masing memiliki kelebihan dan mampu menutupi kelemahan mereka terhadap lawannya yang hebat itu. Saat itu Sielanin memang sudah mengerahkan kemampuan jinkangnya yang maha hebat dan benar-benar membuat Butek Sengong kerepotan mengikuti kecepatannya. Akibatnya, Butek Sengong tidak mampu memaksimalkan apa yang menjadi keunggulannya, terutama memaksimalkan keunggulan iwakangnya. Sielanin yang bergerak pesat, cepat dan bagai. Tak memiliki halangan bergerak dalam posisi dan kondisi yang terlihat mustahil, benar-benar membuatnya sulit. Kesulitan untuk memojokkan Sielanin dan mendesaknya, sebaliknya, dalam keadaan yang runyam baginya, bisa tiba-tiba dia terancam serangan berbahaya dari Sielanin. Dan ini membuatnya penasaran dan membuatnya kesulitan, sehingga keunggulan yang dia miliki benar-benar menjadi tidak berguna dalam menghadapi Sielanin yang semakin percaya diri. Memang, lama-kelamaan keunggulan masing-masing mulai menentukan, dan keseimbangan mulai ditemukan. Baik Butek Sengong juga Sielanin, sudah saling tahu setelah 50 jurus bahwa pertarungan mereka bakalan berlangsung lama dan panjang. Sudah 50 jurus mereka bergebrak dan lebih banyak Sielanin yang menerjang karena sulitnya Butek Sengong untuk menemukan kesempatan menyerang. Pada saat itu Yap Jeng Chie dan Rajmit Singh terlihat saling pandang, tetapi Khoai Ji diam saja karena dia tahu pada saat itu keduanya pasti berunding apa yang akan dilakukan. Tetapi, untuk sia-siap, dia pun menghubungi Mindra yang juga berada di sekitar Rana, jangan sampai Rajmit Singh memutuskan mengganggu pertarungan Sielanin melawan Butek Sengong. Dan kesiagaan Mindra benar-benar membuat Khoai Ji merasa senang dan siap menghadapi segala kemungkinan termasuk kemungkinan Rajmit Singh untuk beraksi. Bahkan juga siap jika sampai Yap Jeng Chie ikut turun tangan. Karena itu dia melirik Xiao Hang yang tersenyum kepadanya tanda siap dan juga Khoas Yang. Dan ternyata, Rajmit Singh yang turun terlebih dahulu. Kakek itu berjalan perlahan memasuki arena dan mendekati Kong Yan yang kini tinggal menghadapi Pek Bin Hoesho bersama dua anak buah lainnya. Sedangkan lima orang anak buah Pak Lian Pei sudah tergolek rubuh di tanah dan kelihatannya mereka tidak terbunuh, tapi tertotok lumpuh oleh pemuda itu. Melihat majunya Rajmit Singh, Khoai Ji memberi isyarat kepada Xiao Hang dan Khoas Yang, dan tak menunggu sepersekian detik, Khoas Yang sudah berjalan gagah dan langsung menyongsong Rajmit Singh. Maju dan siapnya Khoas Yang sebenarnya membuat banyak orang bingung, yang mereka tidak tahu. Sebenarnya majunya Khoas Yang adalah seperti mengorbankan satu orang yang pasti akan kalah tetapi tidak mati. Jelas, Khoas Yang tidak akan menang, tetapi dia pun tidak akan tewas. Menjaga keselamatan Khoas Yang, maka Xiao Hang juga maju mengawaninya dan mereka berdua sudah disiapkan oleh Khoai Ji. Selain itu, tanpa diketahui banyak orang, Khoas Yang sudah belajar. Banyak dari Khoai Ji, dan Khoai Ji sendiri sudah melakukan penyelidikan atas Khoas Yang. Dia tidak menemukan adanya yang aneh selain kenyataan betapa kekuatan luar dan kekuatan fisik pemuda itu sungguh aneh, sungguh mujijat. Bahkan, alam seperti mengaturnya menjadi kebal secara alamiah kecuali bijai matanya. Selain matanya, semua bagian tubuh lainnya dari Khoas Yang terhitung mujijat, mungkin bisa membuatnya merasa kesakitan, tetapi melukainya, bahkan Khoai Ji sendiri pun merasa sulit. Kecuali jika perlahan memukul di titik-titik tertentu di tubuhnya secara terus-menerus sampai dia merasa kesakitan. Tetapi, selain itu, sulit menemukan Khoa melukai pemuda itu. Maka ketika mereka melihat sekali pukul kuas yang kena telak, para penonton pun terkesiap. Tetapi, mereka juga heran, sebagaimana Ratsmit Singh sendiri pun juga. Apa gerangan yang terjadi? Karena pukulan maha hebat dari Ratsmit Singh hanya mampu untuk sekedar mengundurkan seorang kuas yang sampai dua langkah dan kemudian maju lagilah pemuda itu untuk menyerang dan menerjang Ratsmit Singh. Untungnya orang Tiantok itu cepat sadar bahwa kuas yang agak aneh dan susah diladeni, terutama setelah tiga kali dia memukul dengan kekuatan yang semakin menggila, tetapi tidak membuat si bandel takut dan terluka. Dia tetap saja maju menerjang dengan kekuatan fisik yang menggetarkan Ratsmit Singh. Dia jelas susah untuk dilukai. Bahkan, 5,6 titik dan jalan darah kematian yang dipukul dan ditotok oleh Ratsmit Singh, tetap saja tidak membuat kuas yang meringis dan merasa kesakitan. Dipukul, mundur, maju lagi, menyerang. Demikian seterusnya dan mulai membuat banyak orang kaget, terlebih Ratsmit Singh. Keadaan itu lama-kelamaan membuat banyak yang menonton merasa kaget dan tidak habis pikir dengan keadaan kuas yang jelas dia tidak akan menang, tetapi juga jelas dia sulit untuk dipukul terluka lawannya. Bertarungnya mereka berdua menambah satu arena lagi, dan pertarungan antara Sialan In melawan Butek Sengong yang paling amai, sementara yang paling mengejutkan adalah Ratsmit Singh melawan Kuas Yang. Yang paling ringan dan akan segera selesai adalah arna pertama, di mana Hong Yan sudah memegang kendali utama dan sanggup merubuhkan enam orang lawan, dan kini Perbin Hoesyo sudah mulai putus asa. Dia tahu dia tidak akan menang, lawannya terlampau hebat, diserang dengan ilmu sihir juga tidak mempan, dan enam dari tujuh anak buahnya sudah jatuh terkapar dan tidak sadarkan dirinya. Bisa apa dia? Khoai Ji mengawasi ketiga arna dan juga tidak meninggalkan kewaspadaannya atas Yap Jeng Chieh. Dia tahu semua arna aman, bahkan satu arna sudah nyaris selesai, dan paham dia. Harus menunggu berjam-jam sampai kepastian dua arna lainnya dia dapatkan. Tetapi, sampai saat itu dia merasa cukup tenang, karena satu-satunya yang dia rasa ragu adalah dirinya saat nantinya menghadapi Yap Jeng Chieh. Yang lainnya dia merasa optimis akan bisa menghadapi lawan dan tidak terlampau khawatir untuk sampai tewas dalam pertempuran. Maka, melihat Yap Jeng Chieh tetap berdiam diri mengikuti seluruh pertarungan membuat Khoai Ji merasa senang, meskipun malam sudah larut. Sudah jauh melewati tengah malam. Sebentar lagi pagi akan menjelang datang. Beberapa saat kemudian, Hong Yan memukul jatuh lawan terakhir selain Pak Bin Hoesho dan kini mulai bertarung satu lawan satu melawan Pak Bin Hoesho yang nyalinya sudah hilang. Boleh dikata dia bertarung tanpa ambisi dan sudah hilang keberaniannya untuk aduk pukulan karena kekuatan Hong Yan sangatlah besar. Jika bertarung secara sungguh-sungguh, sebetulnya dia mampu meladani Hong Yan karena tingkatnya sudah setanding dengan tempeng hit ataupun jamuha. Tapi karena sudah ketakutan dan nyalinya sudah terbang, maka dia dengan sangat terpaksa melakukan pertarungan dengan menjaga diri sekedarnya. Dia sudah tidak lagi memiliki kebenarian untuk sekedar keluar menyerang Hong Yan dan tidak lagi berani untuk berbenturan dengan Hong Yan. Hal ini diketahui oleh Hong Yan dan dia merasa iba untuk lawannya, tetapi sekaligus juga paham bahwa hukuman atas Pak Bin Hoesho tetap harus dijalankan. Karena bagaimanapun juga, lawannya itu adalah salah satu tokoh prusuh. Pertarungan lain yang berat sebelah tetapi aneh adalah pertarungan antara Ram Jit Sing melawan Kua Siang yang dibantu sesekali oleh Xiao Hong. Tetapi, nampak Xiao Hong hanya pelengkap dan tidak masuk terlampau jauh dalam pertempuran yang aneh itu. Disebut aneh karena Kua Siang selalu maju seperti hanya menerima gebukan lawannya saja. Dia tidak atau belum banyak bergerak tetapi membiarkan lawannya menghujani dirinya secara bertubi-tubi dengan segala macam pukulan dan sentilan. Meski jatuh bangun, dia tetap saja bangun dengan segar bugar dan lagi maju mendekati lawannya Rajmit Sing yang mulai kewalahan dengan kenekatan lawan mudahnya. Dan juga mulai bingung karena lawan yang sudah terkena banyak sekali pukulan hebat darinya tetap saja bangun tanpa terluka, melawan dan juga menyerangnya dan terpukul kembali. Pertarungan yang sesungguhnya terjadi antara Xiao Lan In melawan Butek Sungong. Pertarungan bermutu, bertingkat, tinggi dan memainkan sejumlah ilmu dan juga jurus-jurus mujijat yang jarang muncul di rimba persilatan. Dalam waktu singkat Xiao Lan In sudah harus mengerahkan iwaokang andalan perguruan Yahutmen Sian Tian Kahi Kang, tenaga dalam mujijat, juga ginkang andalannya yakni gerak cepat Sian In Tun Sin Hoat. Ilmu bayangan dewa menghilang. Satu kombinasi yang jarang dia mainkan kecuali sedang berhadapan dengan lawan yang memang sangat hebat. Bahkan dalam 50 jurus pertama, dia sudah memainkan dua ilmu hebat untuk menyerang, yakni ilmu Liu Yun Chiang Hoat, ilmu pukulan awan terbang, berganti-gantian juga dengan ilmu pukulan Kim Kong Chiang Hoat, ilmu pukulan cahaya emas. Kedua ilmu itu jelas bukan ilmu pasaran dan merupakan kebanggaan perguruan Xiao Lan In, terutama dari Subonya yang adalah tokoh yang ternama Lam Hei Sini. Lawannya, Butek Sengong, tokoh utama yang selama ini menghadirkan horor di Tionggoan, jelas bukanlah lawan lemah. Jika kemampuannya hanya sekelas tokoh kelas satu, bagaimana bisa dia mengendalikan tokoh-tokoh sehebat Liu Kong Jie, Mohwe Ehud, sejumlah Chiang Mujain dari daerah perbatasan dan masih banyak tokoh sakti lainnya. Di awal saja, dia sudah memainkan ilmu iwakang perguruan yang merupakan latihan Hian Bun Kui Goan Keng Kahi, ilmu menghimpun dan menyatukan. Hawa Murni, dalam satu rumusan ilmu sakti Capsa Sik Heng Keng Sinkot, inilah salah satu ilmu utama ciptaan mendiang Pat Bin Lin Long yang juga mendasari banyak sekali ilmu mujijat lainnya yang dia ciptakan semasa masih hidup. Dan untuk mendesak lawan, dia sudah memainkan ilmu Cap Chi Tem Kan Chiu, ilmu sentilan sepuluh jari, yang juga dikuasai oleh Ko Aiji dan sudah diberi nama Chiliong Chiu Hoat. Ilmu mengekang naga Jelas kemampuan dan juga keampuhan Butek Sengong memang bukan main-main. Untungnya Sialan In memang sudah demikian mahir dengan ginkangnya, sekaligus juga sudah mengenal ilmu yang dimainkan Butek Sengong. Karenanya, dia tidak terlampau gelisah dan takut menghadapi serangan-serangan lawannya, tetapi mau tidak mau, dia harus bersilat dengan kemampuan terbaik. Julukannya sebagai Lang Li Ho Tiap, kupu-kupu di tengah hombak, benar-benar nampak dan membuatnya dikagumi mereka yang menyaksikannya. Dia bergerak bagai kupu-kupu terbang dan gerakan-gerakannya memang seperti sedang bercumbu dengan omba atau sedang bercumbu dengan bahaya. Butek Sengong memang berkali-kali berseru dengan nada suara kagum karena gerakan mujijat Sialan In yang membuat semua pukulan dan serangan mautnya mentah. Serta juga dapat dilakukan dengan manis oleh Sialan In yang bergerak begitu ringan, cepat dan tepat. Tetapi, bukan hanya mengelak dan lari dari pukulan, sesekali Sialan In juga meladani Butek Sengong dalam menyerang dan menyudutkan lawannya itu. Pertarungan semua Arna jelas berada dalam pengawasan Ko Aiji dan juga tidak salah lagi, Yap Jeng Chie. Wajah kakek itu memang tetap tenang, tetapi dia jelas saat itu sama dengan Ko Aiji mengamati dan menilai semua Arna untuk menganalisis dan juga merencanakan apa yang akan dikerjakan nantinya. Dia seperti melepas dan membiarkan saja kawanan Pak Bin Hwesyo terbantai dan terkalahkan, bahkan untuk melirik kekalahan Pak Bin Hwesyo dan kawan-kawannya pun sama sekali tidak. Tapi dia sangat peduli dengan pertarungan Rajmit Singh melawan Kua Xiang dan juga dibantu Xiao Hang dan juga Arna Butek Sengong melawan Sialan In yang memang amat menarik dan seru. Sesekali dia berseru dan memberi petunjuk dalam bahasa Tiantok kepada Rajmit Singh kelihatannya, tetapi tetap saja kejadian demi kejadian berulang dan tidaklah sampai membuat Kua Xiang terluka. Terbanting kemudian dia roboh dan terpukul tunggang langgang memang sering, bahkan berulang sedemikian banyaknya. Tetapi tidak membuat si Dogol Kua Xiang ketakutan. Kesakitan dan terluka, sebaliknya, dia justru semakin bersemangat karena dia tidak merasa terluka dan juga tidak merasa kesakitan. Semangatnya melimpah karena si Yao Hang ada di situ dan selalu saja menyemangati dan membakarnya, sehingga wajahnya selalu cerah, tersenyum dan tidak merasa takut ataupun kesakitan. Apalagi karena sesekali gadis itu maju membantunya. Sementara itu, Rajmit Singh terlihat mulai merasa bingung dan juga penasaran karena lawan muda itu tidak atau sulit untuk dia sakiti atau juga lukai. Bahkan, ketika membentak, mundur, engka sudah kelelahan. Bentakan dengan menggunakan wibawa sihirnya itu sama sekali tidak mempan dan tidak berpengaruh apa-apa. Karena si Dogol tetap saja terkekeh-kekeh senang dan terus memburunya dengan pukulan berkekuatan guakang yang benar-benar sangat menggentarkannya. Kekuatan guakang pemuda itu boleh saja cetek, tetapi dalam kekuatan guakang, dia merasa tidaklah akan kuat melawan dan membentur secara sengaja pukulan lawan muda itu. Bentakannya yang gagal berulang kali, segera membuatnya sadar bahwa lawannya anti sihir, entah mengapa dan dia tidak tahu alasannya. Dan bahwa, kekuatan guakang lawan, juga tidak lumrah manusia dan tidak ada gunanya untuk dia lawan dan dia bentur dalam pertarungan mereka berdua. Dengan kata lain, baik guakang maupun ilmu sihirnya yang adalah kekuatan dan keunggulannya selama ini, tidak berguna melawan si pemuda Dogol. Dan setelah berlalu 75 jurus, dia mulai merubah perkelahian dan mencoba mencari titik lemah si Dogol, dan memikirkan untuk mengalahkan kuas yang setelah tahu dan paham kelemahan pemuda mujijat itu. Semua arna itu berada dalam pengetahuan Yap Jeng Chie dan terus melakukan juga analisisnya dan sesekali membantu memberitahu kedua kawannya apa yang baik untuk dilakukan. Tetapi, dia tidak tahu jika hal yang sama juga dilakukan oleh kuai ji yang secara khusus untuk kuas yang dia sampaikan melalui Xiao Hong. Dan sesuai dugaannya, jika Xiao Hong yang menyampaikan, maka efeknya justru lebih efektif dan lebih bisa diterima secara cepat oleh kuas yang. Sementara melihat Sialan In, dia sadar jika pertarungan mereka jauh lebih beresiko, karena sulitlah bagi dia dan juga bagi Yap Jeng Chie untuk menerkah siapa yang telah akan keluar sebagai pemenang dari pertarungan seru itu. Saat itu pertarungan sudah memasuki jurus ke-100, selama satu jam lebih mereka sudah bertarung seru dan posisi masih belum menunjukkan siapa yang akan menang di antara Sialan In dan Butek Sengong. Bahkan mereka berdua sama sudah meningkatkan kemampuan masing-masing guna mendesak dan juga melawan terjangan lawan masing-masing. Bahkan Sialan In sudah memainkan juga efek mujijat Iwekangnya, hutmen siantian KHI Kang, yang membuatnya dapat menjadi lemas menjebak. Iwekangnya mulai memainkan efek mujijat yang hebat dan membuat lawan merasa dia menjadi lembek, tetapi justru setiap ditekan akan sama dengan karat raksasa yang membuat pukulannya membal dan kemudian efeknya rai pentah kemana. Butek Sengong sadar bahwa lawannya sudah membentengi diri dengan hikang istimewa dan khas dari perguruannya, dan karena itu dia pun mulai membentengi diri dengan efek yang sama. Hanya, efek Iwekangnya adalah memelesetkan pukulan lawan sehingga tidak akan mendatangkan akibat yang berat baginya, dan membuat semua pukulan lawan menyamping. Dengan efek Iwekang mirip yang mereka berdua kerahkan, maka pertarungan keduanya semakin berat dan jelas semakin menuntut konsentrasi tingkat tinggi. Kini, mereka tidak lagi memperhatikan keadaan sekeliling melainkan berkonsentrasi menghadapi, mengelakan, dan juga sekalian menyerang lawan guna meraih kemenangan. Mereka sama-sama sadar bahwa lawan yang sedang dihadapi adalah lawan berat dan repot untuk memikirkan care dan kemungkinan menang ataupun kalah. Bahkan mereka kini mulai menyusun care dan strategi bertarung untuk jangka panjang. Ko Aiji dan Yap Cheng Jie memang banyak memperhatikan arna mujijat ini, bukan apa-apa, mereka sadar bahwa pertarungan ini menentukan. Karena ilmu-ilmu yang mereka kenal sedang dihamburkan dan sedang dibenturkan, sehingga mereka mau tidak mau harus memperhatikan. Dan keduanya segera sadar bahwa baik Sielan In maupun Butek Sengong memang sedang dalam tingkat konsentrasi tertinggi dan karenanya sebaiknya tidak banyak diganggu. Mereka sudah sedang berada dalam satu tingkatan dengan menyatukan semangat serta juga konsentrasi dalam ilmu dan iwakang yang mereka kerahkan. Dengan care seperti itulah mereka menyerang, mendesak, bertahan dan sekaligus berkelit dalam pertarungan itu. Gangguan sekecil apapun akan sangat berbahaya. Ada satu hal dan satu proses yang tidak disadari oleh Ko Aiji, sebuah hal yang tak terasa dan juga tidak berada dalam jangkauan pemikirannya. Pada saat dia sedang memusatkan pikirannya, secara tidak disengaja dan tidak disadarinya, keinginannya sangat kuat dan sangat besar untuk mampu mencakup semua Arna pertarungan. Hal yang sebenarnya tidaklah mungkin dialakukan dengan membagi empat bagian konsentrasi dan pemikirannya, yakni mengawasi Arna Sielan In melawan Butek Sengong sebagai hal utama. Tetapi, secara bersamaan, dia pun harus membagi perhatiannya terhadap posisi, pergerakan dan juga gerak gerik dari Yap Jeng Chie yang berpengaruh atas semua kejadian dan semua Arna. Jika dia memutuskan guna membantu satu pihak, maka mau tidak mau Ko Aiji juga harus ikut campur tangan di sana jika tidak mau kalah. Kemudian, dia pun masih harus mengawasi satu Arna yang lain, di mana Kua Siang yang dalam panduan Xiaohang melawan tokoh mujijat bernama Rajmit Singh asal Tian Tok. Tokoh ini sejatinya setingkat dengan kemampuan Yap Jeng Chie, atau setidaknya mendekati, namun memiliki keistimewaan dalam ilmu sihir yang juga membuatnya merendengi kemampuan Yap Jeng Chie dengan keistimewaan itu. Perlawanan Kua Siang terhadap Rajmit Singh memang luar biasa, karena itu tetap saja Ko Aiji memasang awas dan perhatiannya terhadap pertarungan hebat itu. Apalagi ada adik angkatnya, Xiaohang yang terlibat baik langsung maupun secara tidak langsung di sana atas perintahnya. Dan terakhir, meski tidak terlampau masuk dalam pikirannya, pertarungan antara Hong Yan melawan Pak Bin Ho Siu yang sudah mulai masuk tahapan akhir. Awalnya Ko Aiji hanya mampu mengawasi terus-menerus gerak-gerik dan kelakuan dari Yap Jeng Chie. Tetapi, ketika secara tidak sadar dia mengerahkan kemampuan halas perguruannya, kekuatan batin dengan bantuan Iwakang gabungannya, ECH, dia ternyata kemudian mampu membagi perhatiannya. Dia memilih mengawasi dua arna, yaitu Sialan In melawan Butek Sengong dan terus mengawasi gerak-gerik dari Yap Jeng Chie. Dan, tanpa dia sadari, dia juga tanpa dia sadari mampu membagi konsentrasinya mengawasi arna ketiga, Kua Siang dan Xiaohang menghadapi Rajmit Singh. Dan, dia tidak menyadari jika dia mendapati lagi satu titik kemajuan yang amat mujijat, di luar sangkanya, di luar perencanaannya, tetapi berlaku ataupun terjadi begitu saja. Tingkat kemampuan Iwakangnya yang merupakan gabungan dua Iwakang mujijat, kekuatan tenaga batin yang diajarkan suhunya, serta sebuah hanugerah kemampuan sihir yang alamiah, serta pengetahuannya yang sangat dalam atas ilmu Buddha, ilmu Pat Bin Linlong, sebenarnya banyak membantunya. Memang, sekali lagi Kua Ji tidak sedang berusaha melatihnya, melainkan memang merupakan tuntutan arna yang harus diaawasi. Bahkan, secara perlahan, dia tak sadar jika arna Hong Yan melawan Pat Bin Hwa Siok, dan seluruh arna sekitarnya dapat diaawasi tanpa dia mesti memalingkan wajahnya ke kiri, maupun ke kanan. Dia tidak sadar jika wawasan dan kewaspadaannya sudah demikian maju sehingga juga malah mampu membagi konsentrasinya mengawasi beberapa tempat yang berbeda secara bersamaan. Sekali lagi, semua terjadi tanpa dia sadari, tanpa dia berusaha melatihnya, tetapi karena ketenangan, keinginan kuat mengetahui arna lainnya, juga bantuan tenaga dan kekuatan batin serta iwakangnya, dia akhirnya mampu. Dia akhirnya berhasil berkonsentrasi mengawasi semua arna pertarungan dan juga arna secara keseluruhan tanpa lagi harus berdiri berjalan ke kiri dan ke kanan, atau juga mesti menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, atau ke depan. Haruslah dipahami bahwa dalam beberapa kasus istimewa, manusia mempelajari dan mengetahui sesuatu, menguasai satu skill melalui care yang istimewa. Dalam kasus skill fisik, kita mau tidak mau harus melatihnya secara perlahan-lahan sampai kemudian menguasai skill tersebut. Tetapi, ada skill lain yang membutuhkan tingkat ketenangan, kesabaran, kejernihan hati, ketenangan dan kematangan emosi hingga ke tingkat lebih mitis. Tingkat di mana semua hal bisa diamati dan disaksikan dalam satu lokus tertentu melalui ketenangan, konsentrasi dan juga keluasan dan juga hal keawasan atas situasi. Sebuah skill mumpuni. Sebenarnya yang hanya bisa dikuasai secara khusus oleh manusia-manusia tertentu karena berkah, bakat, dan bisa juga potensi khusus yang dimilikinya. Seperti yang baru saja dialami dan dikuasai koaiji tanpa dia sendiri menyadari jika dia sudah menguasai sebuah tahapan mitis yang amat hebat. Bukan dia sama sekali tidak berusaha, justru dia berusaha keras, memeras kemampuannya, hingga juga mengoptimalkan dirinya sendiri. Dia memang tidak menyadari akan mencapai batas ataupun kemampuan mitis tersebut, tetapi faktanya, dalam ketidak sengajaannya, dia justru mampu mencapainya. Meski dia belum menyadarinya. Hanya, saat itu, dia senang saja karena dia entah mengapa mampu mengawasi tempat-tempat berbeda, juga melihatnya langsung padahal dia tahu keterbatasannya. Jika memang ada hal aneh yang dialami dan dimiliki seseorang tanpa dia menyadarinya, maka hal seperti itu sering disebut orang jodoh ataupun bakat ataupun anugerah. Jadilah koaiji mengawasi seluruh harna, bahkan lebih dari itu, mengawasi seluruh sisi harna hingga ke sisi tebing ataupun air terjun. Kini, wawasannya sudah sangat luas dan melebar, tetapi dia belum menyadari jika itu sudah merupakan sebuah skill atau Kemampuan istimewa, skill yang didapatnya secara tidak langsung, melainkan karena hatinya yang bersih yang ingin melindungi semua kawan-kawannya, bukan karena ingin membokong lawan dari kawan-kawannya. Dan dengan care, tak terduga itu, dia justru mendapat sesuatu yang luar biasa. Tepatlah kalimat dan kata-kata kaum bijaksanawan dan bijaksanawati, mereka-mereka yang berusaha dan atau mencoba dengan keras, berusaha secara mati-matian seringkali tidak mendapatnya. Mereka yang mencoba dengan maksud lebih luhur, tanpa maksud memperoleh satu hadiah ataupun balasannya, justru sering mendapatkannya melebih dari apa yang ingin dia dapatkan atau temukan. Mau disebut jodoh, mungkin benar. Tetapi, itulah yang diperoleh Koaiji secara tidak sengaja. Sebuah tahapan mitis yang luar biasa yang memampukannya lebih awas, lebih teliti dan lebih mampu melihat sebuah masalah dan kejadian melampaui batas-batas ruang yang bisa dilihat matanya. Melalui hati dan keawasannya, dia mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat metofisik, tetapi terlihat jelas dengan metoh hatinya, nalurinya, nuraninya. Hanya, saat itu Koaiji belum memahami sepenuhnya dan belum menyadarinya. Tetapi, dia menikmati kenyataan betapa tanpa menoleh, tapi dalam diamnya, dia mampu mengetahui semua gerak-gerik orang yang berada di sekitarnya. Bahkan termasuk yang berada di luar arena dan tidak berada dalam jangkauan pandangan matanya. Dia pun bahkan mulai mampu menilai dan mengikuti bagaimana Sialan In yang kini mulai memainkan sebuah ilmu dasyat dan berbahaya dari perguruannya. Yakni, satu ilmu yang dia kenal dengan nama ilmu Tuim Cih yang menyambut dengan keras mendorong dengan lunak. Ilmu ini memampukannya untuk menempel dan menerima pukulan lawan, memunahkan daya dorong keras pukulan lawan dan juga kemudian mendorongnya menjadi kekuatan pukulan menjebak. Terasa lunak dan juga lembek, tetapi dengan tiba-tiba bisa berubah menjadi sebuah kekuatan dorong yang amat keras dan membahayakan. Sementara lawannya, sudah mulai berusaha mengimbangi pergerakan Sialan In dengan sebuah ilmu hebat, ilmu Cap Chi Tem Kan Chi U, ilmu Sentilan Sepuluh Jari, dan juga ilmu berat bernama Ilmu Loh In Chi Yang Hoat, pukulan tangan bintang jatuh. Penggunaan ilmu-ilmu tersebut yang mulai memasuki tahapan membahayakan, karena kini ilmu-ilmu berat sudah mulai dikembangkan setelah mereka bertarung hampir dua jam dengan tanpa ada yang mampu mendesak. Memang benar, Butek Seng. Ong masih lebih sering menyerang berbanding dua kali serangan. Dibalas satu kali oleh Sialan In. Tetapi, gerakan Sialan In yang mujijat, terpaksa harus juga sesekali diimbangi dengan ilmu Lamhe Pengpuleng Im Sin Hoat, ilmu gerak tubuh menyeberangi awan tenang di Lautan Selatan. Hanya, karena Sialan In sudah melihat yang lebih lengkap dan sempurna dimainkan Ko Aiji, maka dia pun tidak merasa kerepotan menghadapi Butek Sengong. Memang dimainkannya ilmu itu berbeda dengan pengetahuan Sialan In yang memahami dan mengetahui ilmu langkah yang memang hebat dan mujijat itu selengkapnya.